Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika. Kelas 10, halaman 184. Ayo kita berlatih 6 latihan struktur kontrol perulangan kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Problem 1 menghitung mundur. Buatlah kode program berdasarkan diagram alir 4 pada bagian algoritma untuk mencetak bilangan secara hitung mundur. Jawabannya, Problem 1 menghitung mundur. Penjelasan singkat. 1. Siswa dapat melihat kembali diagram alir 4 pada buku siswa. 2. Tentukan nilai N. 3. Selama N bukan 0, nilai N akan terus dicitak oleh program. Kode program kalian bisa melihatnya. Contoh kasus uji kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Problem 2 menghitung rataan. Deskripsi soal. Buatlah sebuah program yang akan menghitung rata-rata dari N buah bilangan. Format masukan. Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat positif N yang menunjukkan banyaknya data. Sedangkan baris berikutnya berisi N buah bilangan bulat. Nilai N maksimal 1000. Dan besarnya, bilangan yang harus dihitung rata-ratanya berada pada rentang min 1 miliar hingga 1 miliar. Format keluaran nilai rata-rata dari N buah bilangan masukan. Nilai rata-rata tersebut dituliskan sebagai bilangan real dengan dua angka di belakang titik desimal. Contoh kasus uji berikut ini. Jawabannya, Problem 2 menghitung rataan. Penjelasan singkat, 1. N dan bilangan inputan merupakan bilangan bulat. 2. Hasil akhir merupakan bilangan real dengan dua angka di belakang titik desimal. 3. Untuk menyimpan nilai dari N total inputan, diperlukan satu variable bantuan. 4. Dikarenakan bilangan bulat belum tentu dapat dibagi habis, sehingga apabila jenis hasil akhir masih bertipe int, variable penyimpan hasil harus dalam bentuk float atau double agar sesuai dengan poin 2. Kode program kalian bisa melihatnya. Contoh kasus uji kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Problem 3 mencari bilangan terbesar. Buatlah kode program berdasarkan diagram alir 5 pada bagian algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sekumpulan bilangan yang diberikan. Jawabannya, Problem 3 mencari bilangan terbesar. Penjelasan singkat, 1. N adalah total bilangan yang akan dimasukkan. 2. Untuk menentukan bilangan terbesar, perlu sebuah variable untuk menyimpannya, yang diatur dengan nilai 0. 3. Apabila bilangan terbesar lebih kecil, dari nilai inputan, variable bilangan terbesar digantikan dengan bilangan tersebut. 4. Proses ini akan terus berlangsung, hingga proses iterasi selesai. Kode program kalian bisa melihatnya. Contoh uji kasus kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Sampai jumpa di latihan berikutnya.